Dan kita lagi di Batavia Cafe Oke, gimana pendapat teman-teman dari Batavia Cafe? Spektakuler Enak yuida, nyaman di perut Pinggan di kantor Unik banget karena mereka punya Kopi yang di atasnya bisa ada muka kita Jadi kita selfie Bisa langsung ada di kopi Dan bisa langsung diminum Dan bahasanya enak banget Dan pasti enak banget Pokoknya Batavia Cafe wonderful Wow, amazing Sukses terus Tadi tagline-nya apa? Tagline apa nih? Batavia Cafe Batavia Cafe-nya Indonesia Sekali lagi ya Saya bilang Batavia Cafe-nya teman-temannya gitu ya Batavia Cafe Cafe-nya Indonesia Hello guys Selamat datang di channel Youtube saya Dan hari ini gue mau ngajak teman-teman untuk Jalan-jalan nongkrong dan Sambil ngopi di Ini merupakan daerah Kekinian yaitu daerah Bintaro Dan di Lote Mall Bintaro Let's see what's Is inside Ibu 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 Halo Halo Bapak Ibu Kita sedanggirkan tadi mas nih Pak Yahya Ini di Lote Mall Bintaro Lote Mall Bintaro Lote Mall Bintaro Pembukaan Batavia Cafe Ini cafe yang luar biasa sekali Dan akan menyadikan kopi-kopi yang khas dari Indonesia Dan sore ini akan dibuka oleh Bapak Penteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yakyat Luar biasa sekali Dan segera setelah di Bintaro akan buka juga di tempat tempat lainnya Takar seseorang wanita pengusaha yang luar biasa Susanti Wijaya Nah saya juga tidak lupa ingin mengundang Namun ke salah satu asli gastronomi kita Indonesia untuk memberikan komentar ya Mari Oh iya kita lihat yuk Ini adalah ibu kita datang Coba ibu kita memberikan sedikit komentar Ini memang bagaimana nih? Ini acaranya cukup menarik Terutama Kementerian Pariwisata melalui tim percepatan kuliner dan belanja Kementerian Pariwisata itu mendukung destinasi-destinasi yang menjual Terutama adalah seperti kopi ya Karena kopi adalah bagian dari lokal produk kita Tapi yang roasted Bukan yang green beans Roasted Sudah diolah ya Sudah diolah Jadi kalau anda berminat untuk menjadi mempera baca pihak api Silahkan mengguni Susanti Wijaya Oke Semua tentang CBS Kita berada di sini Untuk menurutkan semua pemimpin The real deal 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 Halo Pak Halo Pak Halo Pak Tampak gズeng Mak Terima kasih agak hujan, ini kita sudah siapkan di belakang sana apa lagi, hari ini berjalan bersama Pak Menteri terima kasih, Pak makin keren, Pak oh ini umu ya? umu, Pak wonderful Indonesia kebetulan itu salah satu warna favorit saya dari warna favorit saya terima kasih 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 Pak Menteri, boleh dari dalam Pak? sudah kado? oh iya, ya ini logonya di sini ya mau dibalik? boleh Pak berikutnya 2 3 3 3 3 3 4 3 6 6 7 8 8 8 kita akan menyaksikan pemasangan logo Wonderful Indonesia di Grand Opening Barhavia Cafe kafenya Indonesia kami bisa selamat setelah lagi untuk kepada para pengundangan untuk menempatkan tempat yang sudah tersedia sambil kita saksikan pemasangan logo Wonderful Indonesia oleh kepada yang berhormat Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arief Yahya beserta Ibu Susanti Jaya berdamping oleh Bapak Indri Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Baik, sticker telah dipasang boleh berikan selamat yang paling baik selamat sekali lagi atas Brand New Open Batavia Cafe Bintaro kafenya Indonesia Baik, silakan untuk mengambil foto bersama di atas dibawah logo sticker Wonderful Indonesia Oke, buat Batavia Cafe selamat semuanya yang baru di Bintaro daerah yang potensial buat Santri selamat sekali lagi kekembangan bisnisnya luar biasa baik dan juga Ibu Susanti Jaya Bapak Menteri dan juga nomor 1 kita di Bapak Menteri dari Ibu Susanti yang di Bapak Menteri Selamat menikmati. Guys, kita lagi ada di Batabia Cafe dan setelah berada di perbukaan dari Batabia Cafe dan ingat masalahnya. Di Batabia Cafe. Itu musil yang laki-laki. Luar biasa. Domi Herman. Blokker. Terima kasih. 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 di Lote Mall Bintaro dan hal ini memang saya sangat bersyukur sekali ya karena Tuhan sangat memberkati udara yang tidak terlalu panas kemudian tidak hujan deras semuanya berjalan dengan lancar baik dari persiapan sampai dengan acara ini selesai dan saya sangat bersyukur sekali dan bergembira sekali karena Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Insinyur Arief Yahya dapat turut hadir bahkan berkenan memberikan kata sambutan dan juga membuka daripada Batavia Cafe yang di Lote Mall Bintaro ini jadi memang asal-muasalnya karena memang saya sangat terusik dan juga merasa terganggu dengan banyaknya brand-brand asing yang masuk ke Indonesia dalam hal ekspansi saya ingin sekali bahwa kedai kopi Indonesia khususnya mengangkat kopi-kopi Nusantara dan juga produk kopi Nusantara dengan menu minuman yang justru mengangkat minuman-minuman khusus produk kopi Nusantara tersebut contohnya seperti di Batavia Cafe ini kita mengangkat seperti ada kopi-kopi zaman dulu ya seperti kopi tubruk kemudian ada kokutek dan tidak kita lupakan juga banyak juga kopi-kopi zaman now seperti kita mengangkat lebih kepada digitalnya sehingga kalau Bapak dan Ibu minum di kedai kopi Batavia Cafe ini bisa menikmati wajah orang kesayangan saya menerogakkan diri sendiri melalui selfie picture di dalam secangkit kopi pemilihan nama Batavia Cafe itu apa? satu memang saya orang Jakarta kemudian kedua saya lihat memang kita semua beraktifitas banyak ya di kota Jakarta dan kota Jakarta ini memiliki apa ya memiliki histeris yang pahit manis yang tadi saya sebutkan pada kata-kata tambutan tersebut semuanya ada di kota Jakarta saya mengangkat Batavia karena memang sebelumnya saya juga ada beberapa brand Batavia sendiri seperti di kota Batavia atau Batavia dan lain-lainnya nah ini memang kita oke jadi ini fokus gimana? ini fokus gimana? terus tinggal pencet lalu ini diproses gitu ya proses kurang lebih 20 oke tadi gue habis foto kayak gini terus langsung isinya apa? ice capuchino ice capuchino biasa ice capuchino ya? ice ya? woi langsung jadi seperti ini woi keren banget ini namanya apa? ini namanya apa? selfie drink selfie drink woi bukan saya nikmati selfie drink oke selfie drink oke selfie drink ini harganya berapa? selfie drink ini harganya 33 ribu di luar panjang wow hanya 33 ribu anda bisa mendapatkan kopi yang di atasnya ada tampilan sesuai yang anda mau oke kita ambil dulu ya apa ada rasanya dari tintanya? ini sih udah manis ya? sudah manis emang udah manis ya? ini udah manis ya? oke teman-teman bisa cobain ini hmm cappuccino ya kalau ini ya? ice cappuccino ice cappuccino pintai sih gak ada asal disini misalnya emang gak ada pintai dari kopinya ya? oke tulang sedatang di Batavia Cafe yang berada di luar tembok bintang bye bye